Dolewak, dolewak, dolewak Oyalah bung, kita butuh asupan nutrisi nih Bener kata si otot bung, kita butuh asupan nutrisi tambahan Iya bung, kadar hormon leptin yang gua kirim ke otak juga udah berkurang nih Oke oke, gua kirimin hormon ghrelin ke si otak kalau gitu Hmm, kadar ghrelin meningkat pesat, udah waktunya bikin sinyal lapar Butuh makin Oyalah bung, nutrisi makanan yang kita serap udah cukup Selemak, lu denger kan apa kata si hati? Iya iya bung, ini gua mau ngirim hormon leptin lagi ke si otak Sekarang kadar leptin yang meningkat, udah waktunya si bos berhenti makan Tadi adalah proses pada tubuh ketika lapar dan kenyang Terus apa aja yang bisa menyebabkan obesitas? Kita masuk aja ke cerita selanjutnya Penyebab pertama Yo lidah, gua izin lewat ya Yee, jangan asal lewat aja lu gula Tunggu dulu sebentar Yee, yee, mau ngapain lu? Cuk, woy Nah, sekarang lu udah resmi jadi glukosa Langsung aja masuk sana Gak sopan amat cara lu Yee, mau masuk kagak? Yee, yee, ah Yo hati, what's up bro? Glukosa lagi, glukosa lagi Lu main dateng aja kesini? Udah lewat lambung sama usus belum? Ya udahlah Gimana caranya gua kesini kalo ga lewat situ dulu? Yee, yee deh Gua harus kemana biar bisa dimanfaatin tubuh jadi energi? Kagak bisa bro Kagak bisa gimana maksud lu? Gini, glukosa yang berlebihan di tubuh bakal gua ubah jadi glikogen Dan bakalan gua stok di badan gua sama di otot rangka Nah, lu tuh termasuk glukosa berlebih Karena bos gua hobi banget makan manis Oh gitu Ya udah deh, ubah aja gua jadi glikogen Ikhlas gua Itu juga kagak bisa bro Eta gerak, sekarang dapalagi Stok glikogen juga udah penuh di badan gua Di otot juga sama Iya ga tot? Iya bro, di gua juga udah penuh Terus, ini gimana nasib gua? Tenang, lu masih bisa dimanfaatin tubuh ini Iya apa aja deh, yang penting gua bisa bermanfaat Lubang apaan nih? Lu masuk aja ke lubang itu, ntar juga tau sendiri Tapi aman kan? Aman, udah cepet masuk sana Iya, iya Yo, selamat datang di perut Ah, perut? Yo, ibro Karena lu udah disini Berarti stok glikogen udah penuh Dan waktunya lu berubah Eh, ini gua berubah jadi apa? Ah, lu sekarang resmi disebut lemak Kita gerak Semakin banyak kaum kita di perut Maka perut akan menjadi Penyebab kedua Perasaan kadar hormon leptin gak naik-naik Apa ada masalah ya? Oi, hipotalamus Hadir tak, ada yang bisa dibantu Lu gak ada ngedeteksi peningkatan hormon leptin yang dikirim sel lemak Gak ada tak, dari tadi kadarnya segitu aja tak Oh, berarti memang kebutuhan nutrisi belum tercukupi Kalau gitu gua gak usah bikin sinyal kenyang Iya nih si bos kok gak berhenti-berhenti makannya Oi, sel lemak Kenapa bung? Lu ngirim hormon leptin kagak ke otak Dari tadi gua ngirim terus leptin ke otak bung Sekarang juga masih Ah, yang benar Serius bung, kenapa emang? Ini si bos gak berhenti-berhenti makan loh Coba lu tanya langsung ke si otak Oke, oke Tak, oi otak Kenapa bung? Ini si bos kok gak berhenti-berhenti makannya Iya bung, soalnya gua gak bikin sinyal kenyang Lah, kenapa gitu tak? Ya gua gak ada ngedeteksi peningkatan hormon leptin bung Iya gak hipotalamus? Yoi bro, gua gak ada ngedeteksi peningkatan leptin Lah, kok bisa sih? Udah, udah Daripada saling nyalahin, mending kita lihat aja di pembuluh darah Mungkin disitu ada akar masalahnya Woy hormon insulin Ada apa ini? Kok rame amat sih? Iya bro Glukosa atau yang dikenal dengan gula dalam darah numpuk banget Lah, kan itu tugas lu ngangkut mereka ke sel-sel Iya, tapi mereka banyak banget Kita juga kewalahan Lah, terus gimana gua mau lewat? Gua harus ngasih tau si otak loh Kalau perut udah cukup keisi makanan Ya gimana bro? Gua juga mau lewat susah Eta si aduh Tuh, gara-gara si bos sering makan dan minum yang manis Jadi pengiriman hormon leptin keganggu Oh, jadi itu salah satu penyebabnya Gawat, kalau gini si bos bakalan makan berlabih Bisa kenal besita si bos Iya bu, ini yang disebut resistansi leptin Penyebab ketiga Aku mencium boh makanan enak Iya lah bro, di depan kita kan ada nasi padang What? Nasi padang? Kayaknya enak tuh tak Iya ya, jadi lapar gua Mau gua buatin sinya lapar kagak? Mau tak, mau Mau aja atau mau banget? Mau banget tak Woy, woy, woy Apaan sih bung? Kalian tuh jangan ngehasut si otak Yee, siapa yang ngehasut? Kita mah cuma menyampaikan aspirasi Ia gak everybody Yee, malah ngeyel Yee, lambung Lagian organ penghancur kayak elu Mana paham lezatnya nasi padang Memangnya elu paham perjuangan organ pencernaan untuk ngelumat makanan Udah lah bung Gua tau Elu tuh cuma males ngelumat makanan kan? Sembarangan Eta si aduh Malah jadi pada berantem Lu juga sama aja tak Bisa-bisanya dihasut sama mereka bertiga Yaelah bung Cuman sinya lapar doang kagak masalah kali bung Justru itu yang bakal jadi masalah Gara-gara kebawa nafsu lu seenaknya bikin sinya lapar palsu Gak usah didengerin omongan si lambung tak Langsung aja bikin sinya lapar Gua udah agak sabar pengen nyicipin nasi padang Yeeh dasar lidah penghasut Tak ingat Si bos baru beres makan loh Kebutuhan nutrisi juga udah tercukupi Kalo dia sampe makan lagi Gak bagus buat kesehatan si bos Iya gua tau Kalo keseringan bisa bikin si bos obesitas kan Kalo udah tau Napa masih mau dihasut sama mereka bertiga Iye iye bung Bawel amat lah Gimana tak Jadi kagak bikin sinya lapar Iye iye Jangan berisik Iye 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 Lanjutkan tak Bos Rendang bos Enak bos Kapan lagi makan rendang Eta si aduh Otak Otak Lo bikin sinya lapar palsu kan Maaf bung maaf Gak kuat gua nahan kelezatan nasi padang Serah lu ah Kalian harus tau Ciri-ciri lapar beneran itu Perut keroncongan Pusing Gampang marah Dan susah buat konsentrasi Jadi jangan mau kalah dengan lapar palsu Kalo kalian gak mau obesitas Untuk kalian yang suka makan banyak Biar gak kena obesitas Sebaiknya diimbangi dengan olahraga ya Biar asupan nutrisi dan energi yang dikeluarkan seimbang Segitu aja dari Bang Lambung dan Dolewakru Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax